berikut ini adalah hasilnya teman-teman kita lihat bareng-barengnya untuk pingnya 47ms sangat cocok sekali oke assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada ketemu lagi dengan bang vino yang masih tidak pernah absen nih untuk memberikan nasupan-nasupan APN tercepat manja buat kalian ya dan sebelum ke videonya gue mau menyapa manja buat teman-teman nih dimanapun kalian berada waduhin tetap sehat selalu lancar terus rezekinya jangan pernah semangat tetaplah putus asa dan lanjutkanlah rebahannya ya karena sangat mantap banget tuh ya apalagi sambil nonton japanas triple x oke gak usah berlama-lama lagi hari ini gue bakal nge-share APN telekomsel 4G terbaru buat kalian user telekomsel yang sering mengalami lag saat bermain game online maupun streaming nih bagaimana videonya gak usah berlama-lama lagi kita ke oke baiklah teman-teman seperti biasanya ya dikarenakan HP ini HP minjam masa ya dan saya belum makan nih belum makan lapar banget pokoknya belum ngopi juga belum ngudut pokoknya belum berak juga banyak banget nih langsung saja yuk langkah pertama seperti biasanya nih kalian masuk saja di pengaturan pengaturan atau setting ya kalian masuk saja di pengaturan atau setting lalu kalian beli jaringan dan internetnya setelah itu kalian pilih jaringan selulernya ya lalu kalian pilih nama titik akses dan kalian bisa tambahkan APN baru atau tambahkan nama jalur akses baru atau tanda plus dan langkah berikutnya bisa kalian perhatikan disini untuk di bagian kolom namanya kalian klik saja lalu kalian isikan seperti yang muncul di layar berikut ini ya yang warna merah ini yang tulisannya gede biar kalian kelihatan oke untuk di bagian namanya isikan speedboaster spasi 4g untuk di bagian kolom namanya speedboaster spasi 4g silahkan kalian screenshot saja untuk lebih simpelnya oke untuk di bagian namanya speedboaster 4g bisa kalian screenshot atau bisa kalian sambil ngisi di layar split next kalau sudah kalian simpan dan kita menuju ke bagian kolom APN nya disini untuk di bagian kolom APN nya kalian isikan kpn4g.nl ya silahkan kalian screenshot untuk di bagian kolom APN nya kpn4g.nl dan kalian bisa cek video setting APN telekomsel lainnya di kolom deskripsi sudah saya sediakan link nya untuk di playlist APN telekomsel biar lebih enak nontonnya kalian ya next jika sudah kalian isikan seperti ini kita menuju ke langkah berikutnya untuk di bagian proxy nya kalian kosongkan saja port nya juga tidak usah kalian isi kosongkan dan lalu di bagian nama pengguna disini juga kalian kosongkan next di username kosongkan ya atasan dia atau password juga kalian kosongkan saja oke lanjut untuk di bagian server nya disini kalian isikan 64.235.204.107 64.235.204.107 oke bisa kalian screenshot saja untuk di bagian server nya isikan seperti ini dan buat teman-teman yang baru pertama mampir jangan lupa jika kalian tidak keberatan yuk di subscribe yuk bantu tembusin 100.000 subscriber bulan ini ya oke terima kasih banyak jika kalian sudah mau berpartisipasi lanjut di bagian MMSC disini kalian isikan htp.2.2.2.2xmp.mobile.kpn.mmsc ya pokoknya kalian screenshot saja yang di layar ini yang warna merah pokoknya saya makan seperti ini jangan sampai salah kalian nulisnya saya makan seperti ini next jika sudah kalian isikan MMSC nya Kita menuju ke bagian Proxy MMS Di sini kalian isikan 64.235.204.18 Sekali lagi untuk di bagian proxy MMS nya Kalian isikan 64.235.204.18 Silahkan kalian screenshot saja Atau bisa kalian sambil ngisi di layar split Dan gue ucapin terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah berpartisipasi Di channel teknolovers Semoga kalian tetap selalu lancar terus Rezekinya Jangan pernah semangat Tetap lah putus asa Dan lanjutkanlah rebahannya Oke lanjut Setelah itu di MCC MRC Jangan pernah kalian ubah Di bagian jenis autentikasi Isikan PAP Untuk di jenis autentikasi Isikan PAP Atau PAP Kalau saya pakai double T Dan setelah itu untuk jenis APN nya Kalian isikan default, MMS, SUPL Untuk jenis APN nya Default, MMS, SUPL ya Next Kalau sudah kalian isikan seperti ini Kita menuju ke protokol APN nya Disini kalian isikan IP versi 4 Jangan sampai salah IP versi 4 ya Dan untuk protokol roaming APN juga sama IP versi 4 Yang lainnya pokoknya kosongkan saja Untuk operator atau bearer itu kosongkan Ya, operator atau bearer kosongkan Jangan kalian isi Jenis FNO juga kalian kosongkan Lalu setelah itu saya simpan Dan saya aktifkan Tidak balik APN default Apabila nanti balik APN default Pastikan kalian isinya sudah benar Dan kalian bisa tulis di kolom komentar Nanti work atau tidak work Jangan sampai salah isinya Dan mari kita lihat bareng-bareng disini Untuk speed test nya Bagi yang belum like silahkan di like Jangan lupa Jangan nonton aja Jangan nonton aja teman-teman Sambil di like Kalau tidak keberatan Kalau keberatan yaudah Kalian rebahan saja Mantap Untuk speed nya 110,26 mbps Untuk download nya 110,26 mbps Mantap banget Untuk upload nya 15,21 15,21 Dan setelah itu Kita coba lihat Di pengujian browser Nya disini Untuk google Sangat lancar banget Facebook juga Sangat lanjai Lancar banget ya Teman-teman Blogspot apalagi Apalagi buat nonton Streaming jaman Full HD Pasti sangat smooth Sekali Tidak ada buffer Kalian ya Itu kesukaannya Si Bagus Itu Oke Untuk pengujian browser Swing Sangat Lancar Tidak ada Kendala sama Sekali Dan setelah itu Kita coba Di pengujian Streaming Dan disini Di 360p Sangat Sangat Masih Lancar Banget Teman-teman Lancar Lancar Banget Pokoknya Tidak ada Kendala Sama Sekali Ini APN Sakti Mantap Banget Wajib Kalian Coba APN Telekomsel Yang Sangat Mantap Mantap Gue bilang 720p Juga Sangat Mantap Banget Tidak ada Buffering Di 1080p Juga Sangat Ngebut Banget Tidak ada Buffering Bagaimana Di tempat Kalian Silahkan Kalian Tulis Di kolom Komentar Dan Berikut Ini Adalah Hasilnya Teman-teman Kita Lihat Bareng-bareng Untuk Pingnya 47ms Sangat Cocok Sekali Buat Kalian Bermain Game Online Oke Thank you Sudah Menonton Video Setting APN Telekomsel Dari Channel Teknolo Pro Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Share Ketemuan Kalian Dan Akhir Kata Saya Assalamualaikum Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya